Intro Ribuan masa ini memadati alun-alun Ponorogo dalam acara Mengetuk Pintu Langit Berteduh di Indahnya Solawat bersama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Sejak sore masa dari Ponorogo dan sekitarnya sudah tiba di lokasi Acara ini bersamaan dengan peringatan ulang tahun jamaah pengajian dan solawat Mafia Solawat Diisi dengan kegiatan doa bersama dan membaca solawat bersama-sama Dalam sambutannya Ganjar yang hadir secara online optimis dengan kekuatan doa Solawat dari warga dan kiai bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik Ganjar juga menekankan tentang perbaikan ekonomi dan pertanian Sementara ketua pemenangan daerah Jawa Timur Budi Sulis Tiono mengatakan warga sudah cerdas memilih calon presiden Bahkan ia optimis pasangan Ganjar Mahfud bisa memenangkan pil pres Kalau kita ngomong anunya dulu ya, klasternya dulu ya Tentu saja klaster di Ponorogo, Ngawi, Trenggara ini mirip-mirip Jadi selain daripada masyarakat yang merah, juga hijunya juga cukup tembak juga Nah maka busit juga ditadakan, peningan solawat Ya Alhamdulillah ini peminatnya luar biasa Kemudian untuk ke depan bagaimana perolehan yang harus kita dapatkan Tentu saja masyarakat sudah mengerti lah Bagaimana Indonesia ke depan dan siapa yang memimpin, siapa yang mengelola Itu saya yakin masyarakat itu sudah pintar Tanpa kita arahkan, tanpa harus kita pressure, kita intimidasi, kita tidak perlu lah Masyarakat juga sudah mengerti, sudah pintar Kegiatan doa bersama ini berlangsung tertib hingga usai Dari Ponorogo, Tim Liputan, Garda TV Kegiatan doa bersama ini berlangsung tertib hingga usai Kegiatan doa bersama ini berlangsung tertib hingga usai Kegiatan doa bersama ini berlangsung tertib hingga usai